Sementara itu saudara pengamat politik Universitas Pajajaran, Kunto Adiwibowo menyebut kemungkinan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono berpotensi maju menjadi calon Bupati Sleman sangat tinggi. Kunto menyebut ada campur tangan Presiden Jokowi. Hal itu juga berkaca dari kemenangan. Sementara pasangan Prabowo Gibran berdasarkan hasil hitung cepat pemilu. Menurut saya masuknya nama mantunya Pak Jokowi, Erina Gudono ke dalam Bursa Pilkada di Sleman itu tidak lepas dari track record Pak Jokowi yang dianggap bisa memenangkan pasangan Prabowo Gibran di pemilu kemarin 2024. Dan kemudian juga kita masih menunggu apakah PSI, partai suaminya Mbak Erina ini juga bisa masuk parlemen gitu kan. Nah kalau dengan demikian partai mana yang tidak ingin keluarga Jokowi dicalonkan jadi kepala daerah karena ada jaminan bisa menang kan gitu, jaminan pasti menang bahkan gitu kan.